hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini jadi di kesempatan saya kali ini adalah kita mencoba memperbaiki sebuah bohlam yang bohlam yang sudah terbakar sebelah jadi ini bohlamnya 22 Watt dari Panasonic ini kita akan mencoba dulu ini saya colokin walamnya tidak hidup ya tapi kita lanjut untuk pembongkaran jadi sebelah sini sudah hitam sudah terbakar sebelah ini pertama kita harus congkil ini pola bagian atas menggunakan pisau ya dan yang kedua kita ambil Hai bekas banyak pan dalam dalaman motor jadi untuk membuka kepalanya jadi tinggi cara ini mudah sekali ya guys untuk membuka jadi disini telkonya juga sudah kembuk ya telkonya sudah mulai kebuk kita akan cukup dulu di depan pisau untuk membuka mesin lampunya kita akan ukur untuk filamennya ya apakah benar-benar terbakar ataupun tidak kita kalibrasi dulu untuk testernya ini agak sedikit error ya oke kita cek satu ini masih bagus ya sebelah kecil sebelahnya lagi dan sebelahnya tidak hidup ya itu arti putus jadi sebelah sini putus kita buka aja ini tuh gilitan kawatnya disini hujan darah special lagi yang sempitian ya sekarang jadi kita tes lagi ya tes udang lagi ini ya sebelahnya hidup ya sebelah sini enggak hidup itu sudah terlihat hitam biasanya kalau bohlamnya yang rusak itu mesinnya masih bagus ya guys kita ukur dulu ini untuk rp-usnya ataupun resistor ya yang berbukus ini resistor ataupun rp-us jadi masih bagus ya kita disini saya mengukur dioda-diodanya apakah ada yang set diodanya bagus-bagus semua tidak ada yang set berarti mesinnya masih bagus hanya kita nanti akan mengganti elko nya saja jangan tembuk jadi disini saya menggunakan bohlam bohlam bekas ya tapi masih bisa nyala kita tes aja dulu ini masih terhubung masih nyala ya untuk pegang sebelahnya kita tes sebelahnya lagi oke masih bagus ya jadi nanti kita akan pasang ke mesin kayak ini ke mesin penasarik tapi disini saya akan mencoba solder ulang dulu ya bagian yang retak-retak ini banyak banget yang bagus ya ini retak-retak ini ini retak-retak ini semua saya yakin saya akan mencopot atau melepas ini elko 5,6 masih pelur terima kasihất dan jangan lupa jadi ini elfo nya 400 volt ya kita akan mengganti dengan elfo 6,3 uf 400 volt ada yang bagian titik putih itu adalah main dengan sampai salah pasang teman-teman jadi yang ada titik putihnya itu untuk di bagian loko yang ada garis hitamnya itu itu adalah main yang gak ada garisnya itu adalah plus Oke buat teman-teman jangan tukang untuk tinggal like dan sepertinya ya warna mendukung channel ini supaya bisa berkembang ke kedepannya untuk bagi hal-hal menarik lainnya ya kita akan coba pasang dulu pasangnya seperti kita lili kita kuatkan menggunakan solter ini karena ini kakinya ada yang pendek maksudnya tawarnya yang ini kita kuatkan dengan solter 5 dulu oke kita akan coba apakah bisa menyala dengan balam lain kita celokin oke ternyata hidup ya oke kita akan pasang dulu casing bagian atasnya jadi ini agak kecil ya jadi nanti kita bisa tambahkan lab kita kembalikan seberarti sembilan kita lilit lagi dengan karet kita putar oke ini udah keras tersekuat kita pasang lagi oke mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati